Indeks keberlanjutan pangan Indonesia ternyata lebih rendah daripada Simbapoe dan Ethiopia, dua negara Afrika. Untuk indeks ketahanan pangan tahun ini, Ethiopia di posisi 27, Indonesia 60. Indeks keamanan pangan global, Indonesia hanya peringkat 62 dari 113 negara. Akibatnya, Indonesia justru mengimpor sayuran dari Ethiopia, negara yang dulu dilanda kelaparan. Indonesia mengimpor sayuran tahun 2019 dari sejumlah negara senilai 11,3 triliun rupiah. Ethiopia menjadi maju dalam pertanian karena menggunakan teknologi Israel. Dengan jumlah penduduk 100 juta jiwa, Ethiopia juga mempunyai tenaga kerja melimpa, serta 11 juta hektare lahan yang diairi sehingga cocok untuk pertanian. Ethiopia kini bukan hanya fokus pada tanaman pangan, tetapi masuk ke pasar bunga segar. Ada 49 juta bunga potong segar yang diekspor setiap tahun. Sayuran dan buah menjadi produk unggulan lainnya yang diekspor ke Timur Tengah dan sayuran ke Indonesia. Produk utamanya stroberi, anggur, dan buncis. Ethiopia juga mengekspor rempah. Ada 20 jenis rempah, terutama rosemary, daun mint, dan kemangi. Saudara, Indonesia jauh lebih subur dari Ethiopia. Posisi unik di Katolistiwa membuat Indonesia unggul sebagai penghasil tanaman tropis. Kita bangga dengan kekayaan alam Indonesia, kesuburan tanahnya, dan keindahan Indonesia. Namun, kita jangan lalai sehingga Indonesia tertinggal dari negara lain. Bahkan, indeks keberlanjutan pangan Indonesia lebih rendah dari negara Afrika. Menggunakan teknologi Israel bisa jadi pilihan agar pertanian Indonesia maju. Salam Damai dari Fakta Israel Terima kasih telah menonton!